Assalamualaikum Maha Indonesia Informasi akan dihadrikannya penerus dari Infinix GT10 Pro yaitu Infinix GT20 Pro kini semakin banyak beredar Sebelumnya perangkat Infinix telah terdaftar pada data Call Care Service yang menawungi smartphone Infinix di Indonesia Perangkat tersebut memiliki nomor model Infinix X6871 yang tertera jelas dengan nama Infinix GT20 Pro Nah kini perangkat dengan nomor model serupa telah mendapatkan sertifikasi FCC dan melalui sertifikat ini tampilan dari Infinix GT20 Pro keakhirnya terungkap Yap, dari gambar tersebut nampak bahwa Infinix GT20 Pro menampilkan desain back cover yang masih menyerupai Infinix GT10 Pro Modul kameranya masih berukuran besar berbentuk asimetris tempat menyematkan 3 lensa kamera dan 1 lingkaran LED flash Infinix juga masih memberikan aksen lekukan-lekukan unik di bagian back cover ini Nah sebelumnya perangkat dengan nomor model serupa telah terdaftar pada situs benchmark Geekbench dan sejumlah sertifikasi lainnya Pada situs Geekbench perangkat tersebut menempatkan skor 1.500 untuk single core dan 3.311 untuk performa multi core Meski belum terungkap secara gamblang performa tersebut sangat menggambarkan performa dari prosesor Mediatek Dimensity 8200 seperti yang sudah diumorkan sebelumnya Menariknya prosesor ini saat ini hanya ditemukan pada smartphone di rentang harga di atas 5 jutaan seperti halnya Xiaomi 13T maupun Vivo V30 Pro Tentu ini sangat menarik mengingat segmen yang disasar oleh Infinix GT Series masih berada pada kisaran harga 3 jutaan saja Yang bisa jadi akan membuatnya menjadi smartphone termurah yang menggunakan prosesor tersebut Meski bukan yang paling mutahir di kelas menengah dari Mediatek saat ini ini masihlah merupakan SoC yang sangat powerful Prosesor ini dimanufaktur dengan proses fabrikasi 4nm TSMC menggunakan 1 inti performa tinggi dengan frekuensi 3,1 GHz basis Cortex-A78 kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 3 GHz basis Cortex-A78 dan 4 inti efisiensi core basis Cortex-A55 dengan speed 2 GHz sementara GPU-nya menggunakan Mali-G610 MP6 Infinix GT 20 Pro sendiri merupakan smartphone yang akan menyasar segmen smartphone ke gaming-gamingan dengan tampilan dan fitur-fitur yang mendukung konsep tersebut Infinix GT 20 Pro kemungkinan masih tetap menggunakan panel layar datar dengan jenis layar OLED dan memiliki refresh rate mencapai 120 Hz serta sensor feature pin di dalamnya Kamera memang bukan aspek yang diunggulkan namun kamera beresolusi besar nampaknya masih akan menjadi tumpuan Begitu pula dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh dan teknologi bypass charging yang sudah terbukti sangat bermanfaat pada generasi sebelumnya akan kembali digunakan tentunya diharapkan agar terdapat peningkatan pada teknologi kecepatan chargingnya nah jadi bagaimana menurut kalian? kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari smartphone ini nantinya? langsung tulis saja di kolom komentar like dan share jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi follow juga akun instagram kami di atleta.no.id terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!